Kita budgetin kan, dia uang bulanannya berapa Biasanya kan anak-anak SMP sekarang dikasih duitnya juga udah bulanan atau mingguan Dia suruh ngatur sendiri Betul, 500 ribu Tapi kita bilang sama dia minimum 10% harus ada yang kamu simpan Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Semoga Sobat Cuan selalu happy dan gembira ya Hari ini waktunya talk with expert Happy dan gembira karena itu sumber cuan Betul Happy dulu, gembira dulu, bersyukur Rezeki pasti akan datang Kita harus mengendang sesuatu yang positif Benar, dengan vibes yang keluar dari kita juga positif Baru Maria Katerina dan juga Olivia Lewis Di sini, Financial Times Firstnya CNBC Indonesia Kita mau bahas buat para ibu-ibu Ini ngumpul, kalau aku kayaknya belum deh Karena anakku masih 2 tahun Jadi belum ada concern kesana Jadi aku belajar sama momi-momi Yang anak-anaknya udah mulai sekolah Sekarang kalian yang sudah membiasakan memberikan Uang jajan Nah ini best on experience kamu, kamu kasih uang jajan gak sih? Belum Belum Anakku kan yang pertama umur 7 tahun Tapi sekolahnya itu kan mewajibkan bawa bekal ya Tidak ada kantin-kantinan gitu Kantin itu Kebetulan sekolah anakku itu beda gedung Jadi yang SD sendiri Anak kelas 4 SD sampai SMA di gedung yang berbeda Nah disana baru ada kantin Jadi kalau yang si anak SD ini memang harus bawa bekal dari rumah Dan itu memang diwajibkan ya Memang tidak diperbolehkan dan tidak disediakan kantin disitu Jadi cecehnya sama adiknya juga semuanya bawa bekal ya Tapi konsep dalam memberikan uang jajan anak ini seperti apa sih? Mungkin kalau yang sekolahnya anaknya Olive memang gak ada kantin Tapi mungkin ada beberapa anak-anak sekolah SD Iya negeri Sosota juga ada loh Sosota juga ada Dan kantinnya terus jajanan di luarnya gitu ya Yang biasanya menarik untuk anak-anak beli ini Nah konsep memberi uang jajan anak ini menurut kamu ini kayak gimana? Kalau konsep memberikan uang jajan tentunya balik lagi ke setiap keluarga itu Kapan mereka mau diberikan uang jajan gitu ya Yang pasti ngobrol berdua nih suami dan juga istri Terus juga harus tahu kira-kira kenapa sih si anak perlu diberikan uang jajan Atau memang karena memang di sekolah teman-temannya semua tidak ada yang bawa bekal Ada kantin juga dan dirasa kantinnya juga higienis Dan menu-menunya juga baik untuk anak-anak gak apa-apa juga Kalau misalnya mau diberikan uang jajan Tapi biasanya ada batasannya ya Mungkin kalau anak SD uang jajannya itu dikasihnya memang untuk jajan di sekolah aja gak sih? Nanti kalau misinya udah agak gedean gitu ya Udah teams gitu SMP-SMA Biasanya mereka kan mau pergi nongkrong sama teman-teman Pergi nonton ya Makannya ke mal gitu Nah berarti ini semakin early kah Atau semakin kebelakang kah kita menunda memberikan uang jajan? Berarti kalau Kak Olive Nanti mungkin udah siap ya Anaknya berarti kan mulai SMP kayaknya ya Baru dikasih uang jajan Tapi bagaimana kita nanti Kalau itu kan berarti uang jajan emang untuk uang jajannya Tapi kalau sekarang bagaimana sih kita mengenalkan konsep uang? Karena banyak para ibu yang mengatakan Bahwa anak tuh ya harus dikasih kesempatan pegang uang Biar dia tuh punya power Terus biar dia tuh punya keputusan Karena kan setiap kali dia menjajankan uangnya Dia dapet barangnya Terus dia menghitung juga kemampuannya dia Seberapa besar sih untuk dia bisa beli barang itu Bisa gak sih gitu ya Yang kamu lihat gimana nih Untuk mengenalkan konsep si uang itu Nah tapi jangan salah juga loh Kak Di Indonesia juga masih banyak ibu-ibu Yang mereka juga gak mau mengenalin uang ke anaknya Takut dikira anaknya tuh mata duitan gitu Jadi kayak udah ngerti uang Padahal enggak ya Jangan gitu Padahal enggak Gak apa-apa untuk mereka tahu Mana mahal, mana murah Untuk mereka tahu bahwa uang itu memang alat tukar gitu ya Ketika kita mau membeli sesuatu Atau mendapatkan sesuatu Memang memerlukan uang gitu Jadi gak apa-apa untuk kita kenalkan konsep itu Mungkin kalau dari usianya Dini Diajarin dulu Uang itu datangnya dari mana sih Dulu kenapa sih bisa jadi uang Kan sebelumnya kita pakainya komoditas kan Kayak logam mulia gitu Terus kenapa bisa berpindah ke uang Jadi mami-mami juga harus tahu nih sejarahnya gitu kan Terus fungsi dari uang itu untuk apa Paling gampang tuh sebenarnya kan diajarin Kalau pas kita ke grocery gak sih Iya kan Ajak anaknya terus Oh dengan uang segini kita bisa dapat ini gitu Supaya dia bisa tahu konsep mahal dan murahnya Oke Berarti konsep uangnya dulu dikenalkan ya Nah konsep jajan sendiri dalam konsepnya Olive atau mungkin ibu-ibu atau momi-momi di rumah ini seperti apa Karena kan kadang kita sebenarnya juga gak ngasih anak itu langsung Tapi ketika anak itu mau apa kan Biasanya kita fasilitasikan Itu sebenarnya part dalam memberikan ruang dia buat jajan juga gak sih Misalnya seminggu nih kamu suka ke apa sih Ke play-play itu ya kan Atau gak ke time-time itu gitu main Itu kan sebenarnya juga Bener Itu kan budgetnya mereka juga ya Ini menarik karena kalau ngomongin di sekolah kan aku bilang Anak-anakku gak ada yang pegang uang jajan Tapi anakku tuh yang kecil dia udah tahu kan Cara beli susu kotak ke minimarket Cara beli ice cream gitu kan ke depan Biasanya aku kalau misalnya dia minta uang nih buat ke minimarket Dia udah tahu dong Loh yang kecil bahkan Aku punya warna merah Oh oke Oh uangnya punya warna merah Karena kayak dia tuh perhatiin Jadi dia pernah bawa uang warna biru dan warna merah Kalau merah itu dapetnya lebih banyak Nah dari situ aja dia udah tahu kan Berarti yang merah ini Gue nih bisa dapetnya lebih banyak Susu lebih banyak daripada Betul Berarti uangnya kan lebih banyak kan Jadi dia setiap ke kamar nih Kalau misalnya minta uang Aku mau ke minimarket Aku mau beli susu misalnya Atau misalnya susu yang kotak-kotak kecil gitu kan Anak-anak kecil Atau misalnya aku mau beli cemilang Tapi aku maunya yang merah Gak mau yang biru Itu aja anak murah berarti si kelemelan Empat tahun Empat tahun ya Itu aja udah tahu ya Tanpa kita ajarin Tapi dia sering lihat kita Dan dia pernah melakukan itu Betul Sama bibi kan ke depan Dia udah tahu Kok kalau bawa yang warna segini Bawa pulangnya cuma segini Kalau bawa yang segini Bawa pulangnya lebih banyak Gitu kan Nah cuma aku Si belum Aku kalau kayak gitu Aku kasih gitu ya Tapi aku bilang sama dia Oke berarti kalau misalnya Bawa uangnya yang merah Kamu misalnya Gak boleh habisin semua Harus ada kembalinya Biasanya aku bilang Titipin ke bibinya Harus ada kembalinya ya Sebenernya bukan karena aku Larang mereka habisin duitnya ya Tapi aku pengen lihat aja Mereka bisa gak sih Membatasi diri Dari keinginannya mereka Gitu Jadi aku selalu kayak Oke boleh yang merah Tapi harus ada kembali Misalnya 20 ribu Jadi bibinya tuh yang ngajarin Nanti gimana lah Bantu hitungin gitu Mengenal kata cukup juga ya Betul Jadi kayak cukup ya segini Belinya dua Atau belinya cukup Terus kalau gak sama kasih jangka waktu Jadi misalnya oke boleh yang merah Tapi yang merah ini misalnya Kamu beli Jadi untuk satu minggu ke depan ya Jadi baru boleh minta lagi Nanti misalnya after satu minggu Kayak gitu Dan mereka cukup mengerti Diajarin kayak gitu Jadi kan Kita bisa atur ya Keinginannya mereka juga Seperti apa Tapi itulah anak-anak ya Karena aku juga punya cerita lucu juga Anakku umur dua tahun Tapi dia tuh udah tau konsep bayar Jadi Kalau misalnya pergi ke groceries Atau ke mart gitu Dia pengen ambil susu Atau pengen ambil mainan Dia tau itu harus dikasih ke abangnya dulu Terus dia bilang bayar dulu Padahal dia gak tau Itu kan maksudnya Harus apa Itu barang bahwa dia bisa bawa pulang Kalau bayar dulu Itu padahal baru berapa satu tahun ya Dua tahun Iya dua tahun Dumas banget Karena dia selalu lihat Aku kalau belanja Aku ke kasir dulu Bayar dulu Baru aku bawa pulang Sekarang dia Tau itu Jadi Ketika Udah mau bayar-bayar Dia dikasih Mau main nih Mainannya gitu Bayar dulu Oke Kocak ya Emang lucu-lucu Anak kecil tuh sekarang Kritis-kritis Nah aku mau melanjutkan Tadi kan Kamaria sempat mainnya Kan anakku kan termasuknya sering juga tuh Hampir tiap minggu main play-play-playan gitu Nah aku biasanya kasih tau mereka Kan memang setiap minggu itu jatuhnya main Nah tapi anakku nih yang gede kan Ngotot nih Pengen minta masuk rockstar gym Nah terus aku kasih dia pemahaman seperti ini Kalau misalnya dia mau masuk rockstar gym Berarti main ke playgroundnya itu Dalam sebulan yang tadinya kamu bisa 4 kali Harus dikurangin Aku bilang kayak gitu Pertama karena budgetnya harus dialokasikan Oke Ke tempat yang baru rockstar gym ini Yang kedua adalah waktu kamu akan capek banget Kalau misalnya kamu rockstar gym juga Terus kayak play-playan setiap minggu gitu Jadi aku gak kasih juga Nah aku jadi kasih dia berpikir Jadi kamu mending mana Kamu mau main setiap minggu Di playground Di mall Ya kan Atau Tetap ke mall juga Rockstar gym Tapi kamu main di playgroundnya Cuma sebulan sekali Oke Aku bilang kayak gitu Dan aku jelasin loh Karena budgetnya itu Alokasinya harus Nah sebenernya kalau kayak rockstar gym gitu kan Juga Itu kan main-main juga Walaupun mereka olahraga Tapi maksudnya kegiatan gitu kan Terus dia bilang Oke boleh Mulai tahun depan ya Kayak gitu Oh oke Berarti dia tahu konsekuensi Betul Apa yang dia pilih Jadi dia tahu budgeting juga Betul Budget kamu tuh sekian Kamu boleh pilih nih Kalau kamu mau dua-duanya Berarti satunya dikurangi Betul Enak kalau sama anak yang lebih besar Seperti itu Dan anak yang lebih kecil juga ternyata bisa Bisa Diajarin Walaupun kita gak bisa ngasih tau Ini duitnya 50 ribu Ini 100 ribu Kita belum bisa ngomongin soal nominal Tapi kita tahu Kita bisa kasih tau mereka gitu loh Ini buat apa Ini bisa dibeliin apa Nah Membiasakan seperti itu Akhirnya bisa Kayak membuat anak itu kayak Ini gak sih Semacam kayak Dia jadi tahu gitu Terminset gitu Oke dalam satu minggu Gue pasti harus jajan Gue pasti harus main gitu Jadi kayak ada Ada waktu dimana dia kemudian menagih Iya betul Nah ini harusnya seperti apa sih Mungkin ada Ada momi-momi di luar sana Ternyatuk nih Dia mah enak gitu Ini kan susah mau main aja Misalnya kayak gitu Nah ini gimana sih Supaya Kita punya budget Tapi kita tidak memberikan Automatically mindset Kayak itu jatah gue Dan harus gue ambil nih Kalau enggak nanti ngambek Atau apa gitu Nah kalau aku pribadi ya Karena aku sudah Jadwalkan selalu kayak gitu Jadi kalau weekend Tiba-tiba aku ada kerjaan Nagi tuh Cicinya Ya minggu ini kan belum main Jadi di weekdays biasanya diganti Tapi yang penting adalah Mereka udah tahu Kita tuh jatahnya berapa Ibaratnya mereka gak akan lagi Untuk lebih itu Gitu Kalau misalnya kita udah budgetin Kan sebenarnya sesuai dengan Kemampuan kita ya Aku juga tidak meng-encourage Bapak Ibu untuk Oh berarti harus ikutin anakku gitu Seminggu sekali Harus lihat juga ya Apa namanya Kekuatan finansialnya Ada followersku yang sempat share Dia cuma pergi ke mall Sama anaknya Sebulan sekali Gak masalah juga Yang penting kan Kita sebagai orang tua Lebih kreatif kan Di rumah By the way Aku juga semenjak pulang liburan Aku tuh lagi jarang banget Kemal loh Sama anak-anak Karena kan lagi ngurusin Kerjaan-kerjaan yang tertunda juga Dan mereka gak ada tuh lagi Gitu Kan yang paling penting Misalnya kita jelasin aja Kan kemarin udah liburan Lama Pelu mainannya juga udah banyak Sekarang waktunya istirahat dulu Bukan diomongin kayak Karena gak ada uang ya Gak gitu Sekarang waktunya istirahat dulu Nanti kalau misalnya Bulan depan Boleh lah kita pergi lagi Jadi selama dari aku yang cuti itu Kak Anak-anak tuh ke mall Sejujurnya sama papanya doang sekali Sampai saat itu Sudah satu bulan lalu kan Dengan tujuan tertentu Iya Karena mau beli kado Terus yaudahlah mereka mampir Ke per time zone Time zonen gitu Sebentar Gitu Jadi itu tergantung dari masing-masing Kita polanya seperti apa Tapi mungkin kita termasuk Ibu-ibu yang Sedini mungkin Kita kenalin gitu ya Budgeting Konsep budgeting Terus konsep mengenai Uang Sebagai alat tukar Gitu ya Terus kemudian Mengajarkan dia memutuskan Kayak tadi Iya setuju Belajar memutuskan Karena kalau pengalaman kita Pasti Dulu orang tua kita kan Boomers Rata-rata mereka gak terlalu Banyak kasih influence Soal uang ya Palingan cuma dibilang Gak boleh ah mahal Iya atau Gak punya uang Padahal aduh Jangan sampe Jangan ya Teenager Terus udah punya Kebutuhan-kebutuhan lain Kan secara individual Mereka belum menghasilkan Semua yang dikeuangin dari orang tua Ini kita sebaiknya jadi orang tua Harus kayak gimana sih? Ini kalau misalnya Udah telat ya Anaknya udah keburu gede Terus belum diperkenalkan nih Dari kecil gitu ya Konsep keinginan Dan lain-lain Kalau menurutku Harus effortnya Memang harus lebih ya Untuk ajarin mereka Yang kedua harus di challenge Oke Kalau Pemikiran dia harus di challenge Misalnya Kita budgetin kan Dia uang bulannya Ini berapa Biasanya kan anak-anak SMP Sekarang dikasih duitnya juga Udah bulanan atau mingguan Dia suruh waktu sendiri Betul 500 ribu Tapi kita bilang sama dia Minimum 10% harus ada yang kamu simpan Kita kasih tau lah alasannya Kenapa dia harus nyimpan Ini kan sebenarnya bukan Supaya kita gak mau beliin mereka sesuatu ya Tapi melatih mereka Melatih spending habit mereka Supaya itu nanti dibawa sama mereka Sampai nanti mereka tua gitu kan Untuk kebaikannya mereka juga Nah kalau mereka mau lebih dari itu Kadang kan namanya juga manusia ya Lihat temennya Begini, begitu Coba deh di challenge kasih Misalnya apa Mereka mengerjakan sesuatu dulu Tapi jangan nyapu ngepel ya Aku kurang setuju sih Jangan nyapu ngepel dikasih duit Bukan kayak gitu Aku kurang setuju sih Kalau misalnya orang tua Yang anaknya membantu di rumah Nyapu ngepel Dikasih imbalan Beter Bantuin bikin kue Karena gini Kalau misalnya mereka kayak gitu Misalnya kamu bersihin rumah dulu Nanti dikasih duit gitu Jadi mereka otaknya akan keputar Ternyata gue bantuin bersihin rumah Ternyata gue minta duit Jadi kayak Nggak ini gitu Nggak sebanding gitu Bahwa membersihin rumah itu adalah kewajiban Semuanya harus lakukan itu Bener-bener Kalau aku lebih suka kayak Misalnya contoh sama maminya Bikin kue Dan coba anaknya suruh jual Ke temen-temennya Entah ke sosial media Atau misalnya bikin aksesoris Kan sekarang ada tuh Anakku suka beli ya dia Kayak Bukan beli sih kan Yang dikasih juga Pernah beli juga Satu kotak aksesoris yang kayak gini loh kak Yang isinya tuh kita bisa craft Gelang Atau apa Coba deh Bikin kayak gitu Ibaratnya Nggak usah ke sekolah dulu deh Pura-pura nih Misalnya Sebenernya uang mamahnya Tapi pura-pura kasih omnya Tantanya suruh pura-pura beli gitu loh Biar dia juga ada rasa Jadi entrepreneur di usia muda gitu Melatih Nggak masih yang ada target Tapi dengan mereka bisa Menjual sesuatu Dapetin uang Pasti mereka akan lebih Lebih enak deh ke depannya gitu Dibanding kayak Oh temen aku pergi ke sini mam Tambahin dong uang jajannya Iya kalau kitanya mampu ya Mungkin kalau sekarang mampu Tapi one day kan kita nggak pernah tahu ya Betul-betul Kedepannya tuh kita nggak pernah tahu Jadi Ya gitu caranya untuk lebih Dari early ngasih Tahu soal uang Sampai ketika besar Kita Udah jauh lebih enak gitu ya Tapi ada perbedaan besaran nggak sih Dalam memberikan uang jajar anak Misalnya SD 10 ribu cukup lah Contoh ya Contoh ya 10 ribu nggak cukup sih Tapi kemudian SMP kita bisa naikin Misalnya 50% Jadi 15 ribu Terus SMA Jadi 20 ribu Misalnya contohnya Apakah harus seperti itu Atau memang kita Lihat aja nanti pada masanya Dan zamannya itu dibutuhkan berapa Baru kita kasih Ke dia Segitu Menurutku yang pertama Lihat masa dan zamannya Yang kedua adalah Lihat memang dia kebutuhannya berapa Karena kalau anak Yang misalnya dia pulang sekolah Langsung pulang ke rumah Sama anak yang pulang sekolah Banyak kegiatannya Less billet pasti beda kan Harus lebih banyak di jalan Dan lain-lain Seperti itu Jadi tergantung kegiatan Dan aktivitasnya ya Betul Jadi semakin bingi Kita kasih tahu Soal konsep uang Soal masalah uang jajan Itu semakin mudah Sebenarnya kita ke depannya ya Semakin gede Kita semakin mudah Untuk bisa memberikan tanggung jawab Soal masalah uang Itu ya Nah gimana sih caranya Supaya kita Mulai Ngasih level of awareness Ke mereka nih Soal masalah uang jajan Soalnya Makin gede kan Apalagi sekarang kan Uang tuh udah paling gampang Mereka gak dapet uang dari kita Dapet dari Omnya Iya Ini aku Dari opanya Aku ngumpulin uang-uang Buat Carol Dari lahir sampai sekarang Dari pemberian orang Itu ada kali 10 juta lebih Itu yang kukumpulin Setiap kali dikasih Tapi gak jadi investasi bodong kan Masuk kantong mama Gak sih Gak sih Itu gak kasih ke dia Jadi ada tabungannya buat dia Tapi aku kumpul-kumpulin itu Banyak gitu At once dia ngerti Dia tuh kukasih Jadi dia bisa jajanin macam-macam Nah ini gimana sih Caranya menyikapi Kalau mungkin masih kecil Gak ngerti Tapi lama-lama kan gede Eh aku punya uang ya Oh mama gak ngasih Ternyata kan Bisa ngasih uang jajan ya Nek Kalau aku pribadi ya Kayak kan Suka anak-anak dapet angpau Dan lain-lain Jadi aku suruh mereka Memang yang hitung sendiri Kalau adiknya kan Biasanya ngikutin cecenya ya Dan aku selalu langsung kasih tau Berapa yang boleh kamu pakai Ya misalnya buat jajan Atau buat beli mainan Berapa yang harus kamu simpen Berapa yang kamu harus berbagi Makanya aku pernah cerita kan Anak aku pernah ngasih aku uang Karena dia takut uang aku habis Aku bilang enggak Maksudnya berbagi itu bukan ke aku Misalnya kamu kasih orang terdekat dulu deh Ke bibi deh gitu kan Ya udah kasih gitu Biasanya sih ya Misalnya kalau Angpau kan kan suka banyak ya Kasih lah 50 ribu ke bibi Biar mereka tuh Tahu gitu ya Kalau Berkatnya mereka tuh Ada miliknya orang lain juga Betul Dan biasanya karena mereka masih kecil Jadi aku kasih tau mereka Kebutuhannya mereka itu kan belum banyak Keinginannya juga sebenarnya belum Terlalu banyak Kalau kebutuhan mama udah Tanggung yaudah Kalau beli mainan Berarti sebenarnya gak perlu banyak-banyak Di rumah juga banyak mainan Kamu bisalah pake 30% Misalnya dari uang angpau nya kamu Untuk kamu jajan Atau misalnya kamu beli mainan Sisanya ya simpen aja kan Belum perlu banget Nanti kalau misalnya One day Atau berapa tahun kemudian Kamu mau membeli sesuatu Yang kamu pengenin banget nih Misalnya Ada nih duitnya Gitu Dan lebih enak juga kan Karena dia pake duitnya sendiri Betul Yang dia dapet dari keluarga Gitu ya Yang dia simpen-simpen Oh ternyata dia bisa beli Satu barang yang dia Pengenin Terus pake uangnya sendiri Lagi ya Jadi sebenarnya Simple sih Mami-mami Tapi ternyata di dalam uang Di balik uang jajan Itu banyak konsep-konsep Kita mengenalkan Soal masalah Keuangan Atau finansial Gitu Bukan hanya sekedar Kita beliin dia Terus dia happy Enggak gitu Bahwa di dalam itu Ada keputusan Di dalam itu Ada tanggung jawab Jadi di dalam itu Ada presentase Banyak hal Ketika dapet uang Ada yang bisa dijajanin Ada yang bisa disimpan Gitu ya Kenapa Ada yang bisa dibagi Dibagi gitu Jadi ya kenapa kok Enggak Coba pelan-pelan Mengenalkan konsep uang Atau uang jajan Buat anak ini Dari dini Gitu ya Gitulah kurang lebih Mami-mami curhatan Mami juga sih Di sini ya Kira-kira kalau yang lain Punya curhatan apa lagi nih Seputar uang jajan anak Kira-kira konsepnya Ngasihnya mingguan Harian Bulanan Bisa kalau bulanan Suka cepat habis gak sih Kalau anak-anak susah kontrol Kalau udah teenage Sama remaja Kayaknya iya Karena kan mereka mungkin Ya pengen jajan Atau di luar sana Mereka pengen jajanin temen Kita gak pernah tahu ya Tapi ya itu Tapi kalau kita kenalin Konsep uang itu adalah tanggung jawab Mungkin dia jauh lebih bisa Bertanggung jawab juga kali ya Nah kira-kira Mami-mami yang lain Punya cerita apa Boleh silahkan komen di bawah Jangan lupa untuk dengerin Konten-konten podcast kita lainnya Di aplikasi Google Podcast Spotify Anchor Dan juga follow akun Instagram kita Di Addcuop underscore cuan Dan subscribe Youtube channel kita Di cuop-cuop cuan Like share dan juga Comment Thank you Udah dengerin Maria Olive hari ini Kita pamit Bye 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 Terima kasih telah menonton